Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi peredaran gambar mesra pria mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan seorang wanita cantik yang tengah ramai dibahas di dunia maya. Melalui wakilnya Bambang Wijoyanto, KPK menilai foto-foto yang beredar saat ini merupakan hasil rekayasa pihak yang tidak bertanggung jawab. Statement disampaikan Bambang Wijoyanto di gedung KPK, Rabu 14 Januari 2015. Foto-foto yang beredar adalah foto-foto yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena itu adalah foto-foto hasil editan dan hasil rekayasa. Lewat Bambang, KPK juga meminta agar pihak-pihak penyebar isu yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jadi ini cara yang paling soft yang dilakukan. Kami meminta kepada siapapun bahwa untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang komisi sekarang dilakukan. Isu permainan pihak tak bertanggung jawab menguat bersamaan dengan ramai yang peredaran foto pria mirip Abraham Samad di dunia maya. Foto beredar tidak lama setelah pimpinan KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gedawan sebagai tersangka gratifikasi. Meski menyatakan foto hasil editan dan rekayasa, hingga Rabu 15 Januari petang KPK belum bersedia membeberkan bukti-buktinya.